Semua sama di mata hukum, respons singkat Jokowi seusai Kaesang ke KPK untuk klarifikasi jet pribadi. Presiden Jokowi menanggapi kedatangan putra bungsunya, Kaesang Pangarep ke KPK terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Kepala negara menegaskan, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jawaban itu sama persis seperti yang disampaikan Jokowi seusai menonton Laga Timnas Indonesia VS Australia di Stadion GBK, selasa tanggal 10 September tahun 2024. Saya kan sudah menyampaikan, semua warga negara sama di mata hukum, ya. Itu aja, kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Presiden Enggan berkomentar lebih banyak terkait polemik yang menjerat sang anak. Diketahui, Kaesang mendatangi gedung KPK di Jakarta pada selasa tanggal 17 September tahun 2024 pagi untuk mengklarifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Ia mengaku kehadirannya merupakan inisiatif sebagai warga negara yang baik, bukan undangan dari KPK. Di hadapan awak media, Kaesang mengaku hanya menumpang teman saat naik jet pribadi ke Amerika Serikat AS. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkap sosok teman yang berbaik hati kepada Kaesang itu berinisial ye. Namun, ia belum mengetahui identitas lengkap dan latar belakangnya. Pahala menyebut, Kaesang pergi ke AS bersama istrinya Erina Gudono, kakak Ipar, dan seorang staff. Biaya perjalanan dari Indonesia ke AS menggunakan jet pribadi itu diperkirakan mencapai 360 juta rupiah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.